Pemirsa Presiden Joko Widodo menggelara pertemuan dengan para pekerja seni di Istana Negara. Presiden mengajak para seniman bekerjasama dengan pemerintah dalam mencegah persebaran COVID-19. Sejumlah seniman tanah air hari ini berkunjung ke Istana Negara untuk memenuhi undangan Presiden Joko Widodo mengkambanyakan pentingnya penerapan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Seniman yang tampak hadir di Istana Negara diantaranya Raffi Ahmad, Andrei Taulani, dan Ari Lasso. Mewakili para seniman, Butet Kertarajasa dan Lis Hartono alias Cak Lontong sepakat akan membantu pemerintah untuk menyampaikan pemikiran dan langkah strategi pemerintah dalam penanganan COVID-19 kepada masyarakat. Yang jelas, dari pertemuan yang bisa saling memberikan masukan, kita mendapatkan update bagaimana kondisi pandemi bukan hanya di negara kita tapi juga di negara lain, di sisi lain, dari sisi pemerintah juga mendapatkan masukan langsung dari pelaku-pelaku seni. Jadi harapannya nanti ke depan bisa melakukan sinergi yang tepat untuk memberikan ya guidance lah, terutama bagi kita sebagai pekerja seni bagaimana menghadapi ini juga teman-teman yang terdampak. Usai pertemuan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Tama Kusubandio mengatakan para seniman bisa mensosialisasikan protokol kesehatan COVID-19 dengan cara yang kreatif agar bisa diterima masyarakat. Tadi Pak Presiden bertemu dengan beberapa seniman yang tentunya kita tahu bahwa mereka dapat membantu menyuarakan protokol kesehatan agar lebih dapat didengar, disosialisasikan, dilaksanakan oleh masyarakat secara lebih luas. Saya pikir karena para seniman ini mempunyai komunitas tersendiri, mempunyai fans juga, dan lain sebagainya tentunya sangat dapat membantu menjelaskan atau mensosialisasikan protokol kesehatan ini. Dan dengan caranya mereka mungkin lebih kreatif. Pertemuan yang berlangsung sejak pagi hingga sore tersebut berjalan tertutup. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.